Selanjutnya para hadirin sekalian masih berhubungan dengan yang dibahas dalam surat Al-Baqarah yaitu hubungan dengan Birrul Waliden. Ini sangat penting karena tidak sedikit saat ini anak-anak yang durhaka kepada orang Tuhan. Banyak sekarang saat ini, banyak. Masing-masing semua punya orang tua. Ya, kita harus tahu adab-adaban sopan santun terhadap orang tua kita. Sehingga disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. Rasulullah bersabda s.a.w. Masya Allah. Jadi bukan barang sepele berbakti kepada orang tua itu bukan barang remeh tapi sangat berharga. Sangat besar pahalanya. Rasulullah s.a.w. bersabda dikutip di dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 92. Anib Ibn Abbasin diriwayatkan dari Abdul bin Abbas r.a.w. Hadisnya, Mamin rajulin tidaklah seorang laki-laki. Bukan artinya laki-laki saja. Ya, pokoknya mau laki-laki, mau perempuan. Ya, apalagi laki-laki. Mamin rajulin tidaklah seorang laki-laki atau seorang Yang turuh ila wajhi walideh. Melihat orang tersebut kepada muka kedua orang. Tua. Tetup tah. Pamun te'nu jadi ilung bapak. Jadi, tetep. Nau gurata rahmatin dengan pandangan kasih sayang. Bukan pandangan kebencian. Memandangnya dengan pandangan kasih. Penuh dengan penghormatan. Penuh dengan kasih sayang. Penuh dengan kecintaan. Pandangannya. Bukan dengan kebencian. Tapi pandangannya kasih sayang. Penuh ya Allah. Rahmati orang tua kami. Ya Allah. Jadikan beliau. Penuh. Penuh kasih sayang. Di dalam hatinya. Sambil mendoakan ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami. Ya Allah. Gitu. Memandang orang tua itu seperti itu. Dengan pandangan kasih sayang. Bukan pandangan kebencian. Buh, ayo. Temere. Nunggu lain gitu. Itu. Itu. Temere. Aduh. Kukur itu. Bari melotot. Kakak lain gitu. Ini pandangan dengan pandangan kasih sayang. Apa keuntungannya daripada pandangan. Satu pandangan. Nadrah. Nadrata rahmah. Satu pandangan rahmah. Dengan pandangan rahmah. Illa kataballahu. Melainkan mencatat Allah. Lahu. Untuk orang tersebut. Bihak dengan itu. Satu pandangan kasih sayang. Hajatan makbulatan. Membroratan. Akan pahala ibadah hadik yang makbul. Masya Allah. Ya. Kerma urang tetebogaduid. Cangindid kamekah. Atau wagesbogaduid. Lebar wae. Ya. Tah. Geningan. Ah ya. Kugusnya Allah. Disiapkan. Ganjaran. Ibadah haji. Pahala. Ibadah haji. Yang makbul. Sulit. Bukan barang mudah. Bukan. Untuk mencapai ibadah haji yang makbul itu. Waduh. Ya. Bukan. Barang enteng. Tapi. Harus betul-betul. Menjaga seluruh anggota badan. Dari segala kemahasiatan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ikhramnya. Sampai beres ikhram. Dan. Nafakah. Buang yang digunakannya pun. Harus yang halal. Ketat. Ada aturannya. Nah ini. Ada orang. Dia memandang orang tuanya. Dengan pandangan rahmat. Dengan penuh kasih sayang. Maka. Dicatat oleh Allah. Dengan pandangan tersebut. Catat. Pahala. Ibadah haji. Yang makbul. Amin. Atau. 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 Orang tua seperti itu. Masya Allah. Maka berbahagia lah. Beruntunglah. Yang masih ada orang tuanya. Muliakan mereka. Cintai mereka. Hormati mereka. Pandang mereka. Dengan pandangan kasih. Sayang. Pandangan. Nanti anak-anak. Kalian kalau ketemu orang tua kalian. Lihat orang tua. Muka orang tua kalian. Dengan penuh kasih. Sayang doakan. Ya Allah. Panjangkan usianya. Itu ketemu orang tua itu. Ya Allah. Sehatkan jasmani dan rohaninya. Ya Allah. Gomulkan hajat. Hajat yang baiknya. Gitu. Ya Allah. Beri orang tua kami. Husnul khatimah. Doakan. Jangan lupa. Nah di antara. Adab-adaban kepada kedua orang tua. Itu jelas ya. Itu penjelasan tersebut. Ada dalam kitab. Irsyadul Iban. Halaman 92. Itu di antaranya. Keistimewaan. Pahala. Memandang. Muka orang tua. Dengan pandangan kasih. Ketani ngalih dahuku. Kau mau lamun bari merek. Gitu. Kau mau lamun bari. Nyanih ngalihnya merek. Nyanih mantu. Ada. Masya Allah. Tabar-adab. Adalah saya. Saya tanya. Jadi kalian semua. Anak-anak. Juga kita semua. Yang masih ada orang tua. Yang masih pada hidup. Muliakan mereka. Jangan sampai menyakiti hati mereka. Mereka.